Pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar kegiatan bimbingan teknis administrasi kontrak jasa konstruksi pada selasa pagi Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi pembinaan SDM badan usaha jasa konstruksi yang ada di Kota Jambi Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar kegiatan bimbingan teknis administrasi kontrak jasa konstruksi selasa pagi Bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang merupakan badan usaha jasa konstruksi di Kota Jambi Hadir dalam kesempatan tersebut asisten 2 set da Kota Jambi Pelaksanaan kegiatan bimtek tersebut dilatar belakangi oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta karya Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan perpres No. 12 tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang Asisten 2 set da Kota Jambi Ridwan menuturkan Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh PUPR Kota Jambi Dimana pada setiap dokumen kontrak memiliki regulasi-regulasi yang harus dipahami dan dipelajari Jasa konstruksi, jadi diikuti 50 peserta ini merupakan kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh PUPR Dan ini harus dipahami oleh para peserta karena dokumen kontrak ini kan harus ada regulasi aturannya Yang harus mereka tahu, mereka pelajari baik itu dari pusat maupun dari regulasi daerah Dan mereka harus memahami ini, dokumen-dokumen ini adalah satu menjadi persyaratan mereka Apabila mereka merenangkan lelang dan lain-lain Dan ini harus mereka pelajari Dan ini kan kegiatan ini juga akan disampaikan oleh para narasumber Dan para peserta ini juga akan diseleksi juga Yang mana yang terbaik dan lain-lain Yang mana mereka memahami tentang administrasi kontrak jasa konstruksi tersebut untuk di depannya Dan ini tanggung jawab kita juga kepada mereka dan mereka juga masyarakat Kota Jambi Yang kadang-kadang kegiatan aktivitasnya dibedara usaha Baik CPBT-nya mengambil aktivitas kegiatan jasa konstruksi Khususnya di Kota Jambi, baik oleh pemerintah daerah maupun kegiatan-kegiatan lain Pelaksanaan BIMTEK tersebut juga bertujuan mendorong profesionalisme penyedia jasa konstruksi Dalam tertib administrasi Memahami, meminimalisir resiko kesalahan dan kerugian yang dialami Dalam perancangan kontrak konstruksi Serta menjamin kedudukan antara pengguna jasa dalam hak dan kewajiban Yang tertuang dalam dokumen konstruksi Lili Skarlina, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!